Hai ini adalah tutorial Photoshop Indonesia di video kali ini kita akan melihat bagaimana cara memakai template mockup gratis untuk editing di Photoshop bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya Mari kita mulai tutorialnya langkah pertama kita buka dulu website penyajian mockup gratis seperti freepeak.com kita ketikkan disini misalkan mockup maka otomatis mereka akan memunculkan opsi-opsi yang bisa kita pilih kita disini akan mencari smartphone case mockup atau casing HP lalu kita klik pencarian Nah akan muncul beberapa opsinya kita bisa Scroll Nah kita akan pilih yang ini untuk contoh nah disini akan terbuka seperti ini kalau kita klik download setelah itu ada dua pilihan Nah kita pilih yang free download nanti kita apabila akan mempostingnya atau mempromosikannya kita bisa me-atribut atau mereferensikan link ini kita close dulu kita close untuk yang freepeak.com karena kita sudah download file-nya Nah disini kita buka Photoshop kita sudah membuka lima contoh mockup disini adalah hardcover Nah kita cara mencari menggunakannya adalah kita pertama-tama mencari Smart Object Smart Object disini ditandai dengan ada klik bisa diklik dua kali di icon ini nah akan keluar layer Smart Object kita bisa pilih file lalu place lalu kita cari gambar atau foto yang sesuai yang kita inginkan untuk mengganti mockup ini misalkan yang seperti ini kita besarkan kita sesuaikan ukurannya agar sesuai dengan keinginan kita selain enter lalu kita klik ctrl plus s untuk menyimpan pembaruan ini nanti akan terupdate otomatis di layar utama seperti ini nah kelebihan dari template ini kita bisa atur filternya juga misalkan dari filter screen misalkan jadi hilangkan level juga bisa multiply atau light jadi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita juga Nah setelahnya kita juga bisa mengedit objek-objek yang ada di dalam kita bisa menghilangkan atau memunculkan sesuai dengan ke preferensi kita kita pun juga bisa merubah posisi dari objek yang ada di dalam template ini bisa tapi ada syaratnya yaitu kita tekan ctrl sambil men-drug mouse kita tekan ctrl juga untuk merubah posisi ini Nah setelah jadi seperti ini kita bisa save hasilnya nanti mungkin di jpeg atau png kita close saja untuk contoh pertama Nah kita lanjut ke contoh kedua ini adalah layar monitor Nah kalau begini kan belum ada smart objek kita cari smart objeknya sampai ke bawah untuk diturunkan ke layer di dalam grupnya nah disini ada design here bisa klik dua kali nah disini ada dua folder ada navigation ada header text dan juga ada desain nah di desain ini kita nanti akan meletakkan gambar atau foto kita kita klik place lalu kita pilih foto yang akan kita masukkan misalkan seperti ini ini adalah channel arti channel saya kita bisa hilangkan teksnya teks defaultnya juga hedernya kita bisa hilangkan sesuai kebutuhan lalu kita akan menyimpan ini dengan tekan ctrl plus S maka otomatis dia akan update di layer utama Nah kita bisa cek sini ini sebagai headline nya nah ini sudah natural dan bagus ini bisa di save dan bisa disebarkan kita close untuk yang contoh kedua lanjut kita akan membuat smartphone case mock-up yang tadi kita download nah tegak bisa menambahkan schedule atau bayangan di belakang sini nah ini smart objeknya sini kita klik dua kali untuk membuka layer nya nah disini kita sama seperti yang tadi kita akan fly file lalu juga place kita pilih gambar atau foto yang akan kita jadikan mock-up misalkan yang foto ini nah kita lebesarkan dulu dengan shift alt dan drag mouse setelah inginan kita setelah sesuai kita geser dikit agar menjadi cepat di tengah kemudian kita setelah jadi seperti ini kita simpan dengan tekan ctrl plus S kita tunggu sebentar sampai di update nah hasilnya seperti ini kita bisa ganti lagi dengan gambar-gambar lainnya untuk koleksi misalkan koleksi casing HP gitu kita close kita lanjutkan ke contoh selanjutnya ini juga casing HP sama dengan ketiki kita klik dua kali pada layer smart object kita kilih file lalu place lalu kita pilih file gambar yang akan kita gunakan sama seperti tadi dengan shift alt dan drag mouse kita besarkan lalu kita pilih enter dan kemudian sama kita akan simpan dengan tekan ctrl plus S nah setelah jadi akan hasilnya seperti ini ini seperti lebih realistik ya untuk foto ini ya kita close untuk layarnya nah di contoh terakhir ini kita akan membuat mana logo atau logo banner nah ini kita bisa lihat disini smart objectnya ini kita klik dua kali pada smart object nah kita letakkan foto yang akan kita mau di dengan disini nah kita besarkan lagi dengan shift alt plus drag mouse setelah sesuai maka kita bisa klik enter lalu tekan ctrl S untuk menyimpan nah otomatis mereka ini objeknya akan terupdate kita bisa menambahkan efek disini ini adalah templatenya bisa fv file emboss atau satin pattern overlay mungkin author glow mana yang sesuai dengan kebutuhan kita kita bisa tambahkan disini nah ini sekian tutorial dari kami kali ini untuk video tutorial selanjutnya akan kita update cepatnya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa like share dan komen ya terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat jangan lupa like share dan komen ya terima kasih sudah menonton semoga